Oke guys, kita lanjutkan untuk cara pembuatan ganjang Dimana kayu yang sudah kita pasang ini Menjadi kunci utamanya adalah baut Dan garis as kayu harus lulus dengan garis as drum Ini ya, ini Garis ini harus lulus dengan ini Kenapa? Kalau posisi kayu yang disubah sini Asnya nanti drumnya bisa menceng Nah, jadi ini patokan kita Harus lurus Kemudian Kita nanti kita beri sengkang Ini kan bentuknya masih belum beraturan Tetapi kalau kita beri sengkang Biar lebarnya ini sama dengan posisi berat seperti ini Masa saja, ukuran Sengkangnya Bisa 43 Kalau misalnya kayunya nanti agak tipis bisa 42 Karena ini ukuran drum besar Langsung saja kita sengkang seperti ini Kita pukul pakai palu Nah, sebelahnya juga Yang perlu kita perhatikan Kalau pada waktu pembelian sengkang Ini posisi as kayu sama as drumnya tetap lurus Jangan sampai bergeser Karena biasanya kalau tidak diberi tanda asnya ini Ini akan bergeser kayunya sehingga tidak bisa Membentuk segi seperti ini Biasanya untuk bagian bawah drum itu Dia agak mengecil ke bawah Ke dalam Saya harus kita beri penahan Kayu penahan Ya, kalau untuk ukuran motor yang sudah tidak ada sebeginya itu Panjangnya sekitar 30 cm ya 30 cm Nah, ini kita Kita berikan seperti ini ya Ini sementara Nanti bisa kita lepas nanti Ini sementara Biar drumnya itu tidak Mengecil di bagian bawahnya Nanti kalau dimasukkan ke dalam Motor bisa Tidak muat nanti Kalau seperti ini Dia posisi tetap terjaga Untuk tinggi kayu ini juga kita berukur Tingginya juga ada sama Yaitu untuk drum besar Ini 43 atau 42 boleh Yang ini 42, 43 Sama guys ya Yang saya juga sama Kemudian untuk menentukan Titik yang akan kita berukur Untuk pemasangan bot pertama Dari as ini Dari as ini Kita ambil 57 Ya, 57 Jadi kita kasih garis Tanda Ini juga 57 Kita garis tanda Mengapa? Karena kalau terlalu keluar Nanti posisi drumnya juga jelek Kalau terlalu dalam juga susah dibentuk Jadi harus pas Kurang lebih Selanjutnya 1 cm Itu tidak masalah Yang disana juga sama Oke Oke Guys Langsung Tanda yang sudah kita beri tanda ini Langsung kita bur Dan kita pasang baut Dan kita pasang baut Ini adalah pemasangan kayu samping Kayu samping ini memang harus kita potong pas Ataupun panjang kayu sampingnya ini adalah 49 Paling-paling panjang lebarnya bisa kita buat 50 Ya, dengan meter Oke Untuk pemasangan kayu ini Belum kayu ini kita pasang Kita tukur dulu Nah ini Dari as tengah sampai ke pemasangan kayu ini 63 Ya Ya 63 Jadi pasisi 63 Nanti seperti ini Nah seperti ini Oke Selanjutnya kita pasang guys Kayunya Terima kasih telah menonton Oke guys Langkah selanjutnya Kayu pembantu yang ada di dalam ini Kita lepas nanti Kita ganti dengan kayu Yang sudah kita siapkan Ini panjangnya Tadi sekitar 50 cm Atau 5 Setengah meter ya Oke Siap kita ekskusi guys Terima kasih telah menonton Sampai épisode Sampailim Terima kasih telah menonton oke guys karena ini keranjangnya ini lebih drumnya ini ini biar nampak rapi ini harus kita potong kayunya juga ini kayu yang ujung lebih kita potong juga nanti setelah kita potong biar nampak rapi nanti kita beri ketam terima kasih selamat menikmati keranjangnya sudah jadi seperti keranjang-keranjang yang lalu ini sudah siku kemudian ini pun sudah rata cuma biar lebih menarik lagi karena bawahnya sudah kita profil kemudian ini kita pol-pol keliling sama dalg yang ke dalam biar tampak manis ini guys agar bagian sudut ini kuat tidak mudah lepas kita harus seperti biasa kita pasi pelat seperti ini lepas lurus ini ya baut ya cuma karena ini ada bautnya ini harus kita lepas dulu nanti setelah dibaut dengan paku baru dipasang lagi diburuh lagi oke guys kita eksklusi saja selamat menikmati oke guys pemasangan baut dan pad ini sudah selesai udah tinggal pemotongan besi untuk pemotongan besi ini bisa kita potong atau enggak tergantungan kita tapi untuk angkut sawit itu pokusnya kita potong ya karena takut kena badan kita dan untuk pemotongan besi ini nanti kita sisakan satu di sini ya guys ya nanti kita bisa untuk masangan agak standar di sini jadi langsung menyatu dengan baut baut yang satu ini nantinya ya dan untuk dalamnya ini biar agak lebih rapi ini ditambil paku aja guys ditambil paku dua ini juga biar dia rapat begini ya enggak belobang lagi nanti oke siap ke siang siap kita eksekusi eksekusi selamat menikmati oke guys pemasangan pemotongan baut sudah selesai dan pemasangan standarnya cekas stand roda terus selanjutnya pembuatan lubang untuk tempat tali dan pembuangan lubang empat pembuangan airnya di sini ya siap guys kita eksekusi selamat menikmati oke guys keranjang sudah jadi keranjang turun besar sudah jadi guys oke untuk pemasangan tali sudah cuma untuk sesuai dengan pertanyaan ibu-ibu yang kemarin kalau untuk pemasangan talinya kurang bisa dibor di sini guys di sini juga bisa dibor kasih tambang seperti ini kolongan jadi nanti bisa untuk ngikat tambahin tali karinya guys oke guys jadi kita perlu coba di motor bagaimana pengikanan di motor bagaimana oke guys dingin ya guys ya mantep guys langsung pas tapi kalau lebih kuat lagi ya kita ikat pakai tali tambang ini guys ya wah ini kenceng guys ini tidak akan lepas lagi guys ini untuk pengikan tali yang belakang seperti ini guys ya kemudian untuk yang depan yang depan boleh dari sini boleh juga dari sini guys ya di lubang di sini langsung tali ke sini cuma untuk hemat tali langsung sini guys nah set satunya lagi guys ya sama ya guys ya dikat di bagian pijakan ini nah guys panjang sebetulnya panen oke guys pembuatan panjang pada pagi hari ini hari minggu sudah selesai dan ini sudah terpasang di motor guys ya namun dari tadi ini belum kopi guys jangan lupa kopi hitamnya guys ya baik guys kalau mau pesen yang untuk daerah Singkup SP6 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat bisa kita kirim guys ya dan jangan lupa pula kunjungi pembuatan atau kreasi-kreasi lainnya dari Bang Praet untuk kreasi yang akan datang guys ya kita usahakan semoga video ini sangat bermanfaat untuk bagi para rekan-rekan yang mau menonton oke guys itu saja jadikanlah hidup ini lebih berarti untuk ke depannya terima kasih salam satu jiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati